Tujuh pedang tiga ruyung jelit satu. Senja tiba. Cahaya seng suria yang indah menghiasi sebagian ufuk barat, di jalan pegunungan yang lenggang, seorang penunggang kuda yang tampan dan gagah melarikan kudanya dengan santai. Tiada asap dapur, karena di tempat ini tiada penduduk, suasana sepi, malah terasa agak menyeramkan. Malam ini mungkin ada rembulan, penunggang kuda yang kesepian itu memainkan camuknya seraya bergumam. Wajahnya tampan, mungkin, karena lama dalam perjalanan hingga tampak agak letih, bibirnya yang tipis terkatu perapat menciptakan sebuah lengkungan kecil tipis, bibir yang selalu menyungging senyuman sinis dan rasa muat. Mungkin sudah banyak pahit getir dan suka duka yang dialaminya dalam kehidupannya. Sambil memicinkan mata, pelahan dia membiarkan kudanya menyusuri jalan pegunungan yang lengang itu. Bunyi telapak kuda yang membentur batu di jalan dan bunyi gemerincing pedang di pinggangnya yang beradu dengan pelana, menciptakan paduan irama yang kurang sedap didengar. Di kejauhan sana, serombongan burung gagak terbang terkejut. Pelahan ia membuka kelopak matanya, alis mata pun berkernyit, kemudian mata terpejam lagi seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, seakan-akan pula menemukan sesuatu, cuma terhadap apa yang dipikirkan atau ditemukan sama sekali tidak diperhatikannya. Suasana semakin kelam, makin jauh pula dia masuk pegunungan itu. Malam telah tiba, udara gelap gulita, di luar dugaan malam pada musim gugur ini tak berembulan. Jalan pegunungan kian berliku-liku, sempit dan agak miring, namun tidak membuat perjalanan manusia dengan kodanya ini menjadi lebih lamban, mereka tetap bergerak maju dengan kecepatan yang tak berubah. Lambat laun dari kedalaman gunung sana mulai bergema berbagai suara, bunyi jangkrik dan serangga lain, kelimci yang berlarian dan burung gagak yang terbang kembali ke sorangnya. Mendadak di tengah aneka suara itu berkumandang semacam suara yang aneh, seperti suara yang ditimbulkan segerombolan lebah, tapi deru angin yang terjangkit jauh lebih keras daripada gerombolan lebah. Metusi penunggang kuda yang terpinting itu tiba-dua membentang lebar, seperti sepasang lemtera menyorot tajam ke sekeliling hutan sana, lalu mendengus. Mungkin dengusan itu tidak berarti apa-apa, tetapi perubahan air mukanya mendatangkan semacam perasaan seram bagi yang melihatnya, cuma hutan itu tetap sepi, siapa pula yang dapat melihat perubahan air mukanya itu. Baru lenyap suara tertawa dingin pemuda itu, suara bentakan bagaikan guntur segera menggelegar dari balik hutan, keras dan berat sehingga kedengaran seperti martil memukul dada pendengarnya. Air mukasi penunggang kuda agak berubah, matanya melirik sekejap ke sekeliling tempai itu. Tiba dua beratus macam senjata rahasia dengan membawa desing angin tajam berhamburan dari emat penjuru bagai hutan lebat dan tertuju ke arah penunggang kuda tersebut. Hutan senjata rahasia itu datang dengan cepat luar biasa, ketika suara bentakan tadi bergema, senjata rahasia serentak mengancam, tampaknya sulit bagi orang itu untuk menghindarkan diri, sebab sergapan itu datang secara tiba-tiba dan dalam keadaan tidak siap, rasanya tak seorang pun mampu menghindarkan hujan senjata rahasia itu. Detik itu boleh dikatakan merupakan kunci yang akan mempengaruhi nasib dunia persilatan pada puluhan tahun mendatang, sebab mati hidup, selamat atau celaka yang akan dialami penunggang kuda ini jelas akan mempengaruhi dunia persilatan. Pada detik yang kritis itulah, penunggang kuda itu mendemonstrasikan kelihayan kungfunya. Ia masih duduk di atas kudanya sekukuh bukit, wajahnya masih menampilkan rasa letih dan senyum ejek, tapi berbareng dengan gerakan perlahan kedua tangannya, suatu kejadian aneh segera timbul. Senjata rahasia yang menyambar tubuhnya dengan desing tajam itu seolah-olah bertemu dengan semacam tenaga isapan yang mahadasyat, tahu-tahu berubah arah di tengah jalan dan meletik ke garis kelingkaran yang dibuat tangannya itu. Dalam waktu singkat, beratus macam senjata rahasia itu lenyap dari udara dan tahu-tahu berserakan di sekeliling penunggang kuda itu dalam keadaan rusak. Demonstrasi kelihayan itu sungguh menggetarkan perasaan orang, tapi ia sendiri tetap berdiri dengan tak ajuh. Pelahan ia menarik tali kendali kudanya dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, katanya kawanan jago dari manakah yang mencari gara-gara pada oaring sesyu ia tetawa dingin, seakan-akan sudah terbiasa menghadapi kejadian semacam itu, ucapnya lagi dengan hambar, kalau berani, ayolah perlihatkan tampang kalian dari balik hutan di tepi jalan setapak itu segera berkumandang gelak tertawa nyaring. Menyusul gelak tertawa itu, puluhan sosok bayangan serentak muncul dari balik hutan dengan gerakan yang sama, dengan cepat mereka menyebarkan diri di sekeliling si penunggang kuda. Ah kenapa cuma kalian beberapa orang saja, e.j. si penunggang kuda itu. Suasana sekitar hutan gelap gulita, tapi kemudian setelah mengetahui siapa yang muncul itu, nada ejekannya jauh berkurang, katanya lagi, eh tak kusangka, betul-betul tak kusangka, kiranya Jip Kiam Sampian, 7 pedang 3 ruyung, telah datang lengkap hari ini kia jaman matah Anda sungguh mengagumkan, ucap seorang tosukurus yang berdiri di depan kudanya, Aku Siliu, atas kebaikan rekan persilatan, aku pun dimasukkan sebagai salah seorang Jip Kiam Sampian, orang ini adalah pentolan dunia persilatan wilayah Sujuan dan Kwi Chiu yang berjulupasan Kiam Hek, jago pedang dari bukit Pak, Liu Hubeng. Ia memandang sekejap wajah penunggang kuda itu, kemudian melanjutkan, sudah lama ku kagumi nama besar Siu Sian Sing, sungguh beruntung hari ini dapat berjumpa dengan orangnya, terutama jurus Ban Liu Kui Tiong, berlaksa aliran balik kesumbernya, yang Siu. Sian Sing demonstrasikan barusan betul-betul sudah mencapai tingkatan yang tidak ada taranya, setelah tertawa terkekeh, lalu ia menambahkan. Sungguh beruntung hari ini dapat berjumpa dengan tokoh paling aneh di dunia. Betul akulah Siu Tok, tukas penunggang kuda itu sambil tertawa dinggin, pelahan air mukanya kemabli acuh tak acuh, ketajaman metu Anda sungguh boleh juga setelah berpikir sejenak, mendadak ia awasi pasan Kiam Hek tanpa berkedip, katanya lagi dengan dingin, Jip Kiam Sampian adalah jago tersohor dunia persilatan, tak nyana hari ini perlu men sergap terhadapku di tengah bukit sungi seperti ini, tindakan kalian sungguh membuatku merasa kecewa bagi penilaian para jago persilatan terhadap kalian, pasan Kiam Hek melengos ke samping menghindari tatapan Siu Tok, semenat raya mempertimbangkan bagaimana harus menjawab, seorang lelaki jangkung ceking berbaju hitam di sampingnya tampil ke depan dengan cepat. Orang Siu Serunya sambil tertawa dingin kau pun terhitung seorang pintar, tentunya kau tahu menghadapi manusia licik dan rendah, paling baik adalah menggunakan pula Kari licik dan rendah, sesusah berhenti sebentar, dengan suara tajam dan melanjutkan, memang betul Kari yang kami pergunakan hari ini kurang kesatia, tapi untuk menghadapi manusia macam dirimu, aku orang Shimao merasa sudah kelewat sungkan kiranya penunggang kuda itu bernama Siu Tok, sejak dia berkecimpung dalam dunia persilatan, semua jago baik dari golongan hektu, hitam, atau pekto, putih, sama menaruh hormat dan juga menjauhinya, dia dipandang sebagai ular berbisa dalam dunia persilatan, dalam keadaan demikian. Ditambah lagi kungfunya memang tia atandingan, hal mana menciptakan wataknya yang keras, angkuh dan lantas suka bertindak semau gue. Menurut anggapannya, setiap perbuatannya dapat dijelaskan menurut Cheng Li atau berdasar, tapi ia tak tahu bahwa tindak tanduknya bukan cuma banyak yang melanggar kebiasaan orang hidup, lebih banyak pula melanggar pantangan dunia persilatan. Kecuali dia sendiri, rasanya sulit menemukan orang kedua yang mau menganggap dia jujur dan lurus, hanya ia sendiri sama sekali tidak tahu akan hal ini. Inilah kejelakan watak manusia, terhadap kesalahan yang dilakukan orang lain jauh lebih jelas daripada terhadap kesalahan sendiri. Selama beberapa tahun bukan cuma satu kali orang persilatan hendak melenyapkan jiwanya, namun kungfunya terlampau lihai, setiap kali ia selalu membuat musuh pulang dengan kekalahan yang menggenaskan. Karena itu tentu saja wataknya bertambah angkuh, semakin tinggi hati, tindak tanduknya juga lebih menuruti suara hati sendiri. Nama busuk Siu Sian Seng pun kian hari kian bertambah besar dan diketahui semua orang, seringkali perbuatan yang mestinya sama sekali tak bersalahpun dalam keadaan demikian lantas berubah menjadi kesalahan besar. Tentu saja hal ini tidak adil, tapi sebab yang menciptakan keadaan terseut adalah dia sendiri, memangnya mesti menyalahkan siapa. Maka kawanan jago dari berbagai provinsi dalam dunia persilatan mulai bersikap bermusuhan padanya, Jit Kiam Sampian yang dianggap sebagai tulang punggung dunia persilatan pun mulai menyusun rencana untuk melenyapkan sampah dunia persilatan ini, mereka telah melakukan beberapa kali perundingan. Pasan Kiam Hek Liu Hu Beng adalah seorang tokoh dari wilayah Kwi Chiu di Adan Kang Lam Tai Hiap Ching. Peng Kiam Song Leng Kong adalah sahabat kental, karena itulah dia lantas mengajak Song Leng Kong turut serta dalam rencana besar ini. Kiranya orang persilatan yang paling termasuh namanya waktu itu semuanya berjumlah 10 orang, kecuali pasan Kiam Hek Liu Hu Beng, masih ada lagi Ho Shok Siang Kiam, sepasang pedang dari tepi Suangai Besar, Ongit Peng dan Ongit Beng, Kong Setai Ho, orang kaya dari Kuang Si, Cubu Siang Hui, ibu dan anak, Choh Jiusin Kiam, pedang sakti tangan kiri, Ping Hai dan suami istri dari Siam Sai, Wan Yang Siang Kiam, sepasang pedang merpati, Tia Hang dan Lem Lin ketujuh orang itu disebut sebagai Jit Kiam, tujuh jago pedang. Lalu ditambah dengan Leng Coa, Ular Sakti, Maokau dari Provinsi Ciatkang, Kuan Gwe Tai Hiap Jit Nol Sengpian, Ruyung Tujuh Bintang, Tuki Yong Ki, serta seorang pendekar perempuan dari perguruan Tiam Cong, Pek Pohui Hoa, seratus langkah bunga berterbangan, Lim Kiching, maka lengkaplah Jit Kiam Sengpian, tujuh pedang tiga ruyung. Pada masa itu, baik kedudukan maupun nama besar Jit Kiam Sengpian dalam dunia persilatan boleh dibilang tiada bandingannya. Meskipun mereka bersepuluh tidak saling mengenal, tapi kedudukannya dalam dunia persilatan sederajat, sudah berang tentu mereka pun saling berhubungan kabar. Dengan dasar menegakkan keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, secara diam-diam pasan Kiam Hek Liu Hu Beng dan Kang Lem Tai Hiap Song Lengkong memberkabar kepada kedelapan jago lain dari Jit Kiam Sengpian agar bersama-sama menumpas pengganas dalam dunia persilatan itu. Tentu saja kedelapan orang lainnya segera menyanggupi, maka setelah diasakan perundingan selama beberapa hari, akhirnya mereka berhasil menghadang Siu Sian Seng Siu Tok di lereng Hem Nisan yang seti. Demikianlah setelah Leng Chau Amao Kau menyelesaikan kata-katanya yang tajam, kontan hawa amarah Siu Tok berkobar, sebab menurut anggapannya dia sendiri seorang jujur dan lurus, kata rendah dan licik terlampau asing baginya. Ia menedongakan kepala dan tertawa, hawa amarahnya terpancar keluar lewat gelap tertawanya. Hina dan rendah tiba-tiba ia berhenti tertawa, orang Siu Mao, kau anggap orang Siu Sius orang yang hina dan rendah tentu saja, tiba-tiba Leng Chau Amao Kau seperti teringat sesuatu sehingga tidak segera menyambung kata-kata selanjutnya. Dengan lantang pasan Kiam Hek menyambung perkataannya, mengapa kau jadi ketakutan hari ini? Apabila aku pernah berbuat rendah dan hina tak nanti ku takut orang lain mengatakan diriku hina dan rendah, gelap tertawa merdu berkumandang dari belakang Siu Tok, ketika ia berpaling, dilihatnya Pek Poh Wilim Ka I Ching sedang memandangnya dengan sorot metu dingin. Dia berkerut dahi dan berpaling dengan sikap menghina sebab sesosok bayangan lain yang cantik dan suci muncul dalam hatinya. Diam-diam Liu Hu Beng membetulkan letak pedang di punggungnya untuk bersiap-siap turun tangan setiap saat. Kemudian ia berpaling dan berkata dengan nyaring, Guru silat tua dari Seng Tok Hu di Provinsi Sujuan, Ban Seng Tu, Golok Selaksa menang, Ong Tian Bin sudah puluhan tahun membuka perguruan, hidupnya damai dan tentram, ada perselisihan apa yang terjalin dengan, U kenapa kau merobohkan dia di depan mata puluhan orang muridnya, lalu mencemoh dan menghinanya habis-habisan sehingga karena sakit hati ia tumpah darah dan meninggal. Apakah perbuatan itu tidak termasuk hina dan rendah? Hong Lot Tau Chu menyesatkan anak orang, ia menyianyikan waktu yang berharga dari beberapa ratus pemuda untuk berlatih ilmu goloknya yang tak berverguna itu, jika aku tidak membunuh dia kan sudah boleh dibilang cukup murah hati. Ingatan tersebut dengan cepat terlintas dalam benak Siu Tok, tapi ia tak sudi membeber jalan pikirannya itu kepada kawanan manusia yang dianggapnya cuma menipu dunia untuk mencari nama belaka. Piau Tau perusahaan Yong Kapiau Kok di Provinsi Chiap Kang, Bo Uh Chian, Panah Tanpa Bulu, Tio Kok Beng mempunyai istri yang tak setia, pada waktu Tio Kok Beng mengawal barang, istrinya menyeleweng dengan laki-laki lain, Tio Kon Beng tak mau namanya tercemar, dengan sendirinya hendak membunuh kedua laki perempuan laknat itu, HMM setelah mendengus, Liu Ha Beng meneruskan lebih jauh, tapi kau telah menutup jalan tarah Tio Kok Beng hingga membiarkan kedua laki perempuan laknat itu melarikan diri. Perbuatan yang melanggar hukum negara, serta menyimpang dari sopan santun manusia ini apapula namanya siutok tetap diam dan tenang saja. Cinta kasih mereka beruda sudah mendalam, siapa yang tak berhak menghalangi cinta mereka, Tio Kok Beng tak tahu kira menyayangi istrinya, kempah menyalahkan orang lain yang bisa menyayangi istrinya demikian diam-diam siutok membatin. Membayangkan kembali laki perempuan laknat yang saling berangkulan dan menangis dia bawah ancaman golok Tio Kok Beng, ia merasa tindakan yang telah dilakukan itu justru sangat tepat. Xin Jiang, tombak sakti, Ong Lupeng dari Kehang mempunyai anak durhaka, dia hendak menghukum anak durhaka itu dengan peraturan rumah tangganya, dengan hak apa kau ikut campur urusan rumah tangganya? Demikian seorang lagi menuduh. Nyawa manusia pemberi hatian, dengan hak apa seorang ayah hendak membunuh putranya demikian? Piker siutok dengan penasaran, akhirnya habis kesabarannya, tiba-dua ia membentak, orang si liu, tutup mulutmu hai orang si siu, lantaran malu rupanya kau menjadi gusareje lengco ama okau, segera ia berteriak terlebih tajam, jangan-jangan masih ada perbuatanmu yang jauh lebih kotor dan terkutuk lihun guan, gelang pemisah Sukma, Cukat Ipeng dari kota Poteng di Provinsi Hopak tanpa sengaja telah menyalahimu, karena terdesak akhirnya kabur ke Kaijiu, teriak lengco ama okau pula sambil tertawa dingin, tak taunya masih juga kau kejar dia dan memotong tubuhnya menjadi delapan bagian secara mengerikan, orang si siu. Apakah perbuatanmu ini tidak kelewat keji Cukat Ipeng memeras dan menindas rakyat desa, bersongkokol dengan pejabat pemerintah dan banyak melakukan kejahatan, kalau orang ini tidak dibunuh, mana ada keadrian dan ketentraman di dunia ini demikian siu tok berpikir pula di dalam hati. Didengarnya ma okau tertawa dingin dan berkata lebih jauh, sekalipun Cukat Ipeng ada permusuhan denganmu, apakah bininya juga bermusuhan denganmu? Bukan saja kau telah membunuhnya, kau pun menelanjangi istrinya dan menggantung tubuhnya yang bugil itu di atas pohon dengan maksud menghinanya. Orang si siu pada hakikatnya kau lebih rendah daripada binatang, bini Cukat Ipeng suka membujuk perempuan baik-baik di kota Poteng untuk dipaksa menjadi pelacur, itulah ganjaran yang pantas diterimanya, kembali siu tok berpikir dalam hati untuk tuduhan yang diberikan kepadanya. Ia benar dua merasa dirinya tak bersalah, maka hati pun lega dan tenang. Maka dengan suara mengejeka tanta kepada si ular sakti ma okau, sekalipun perbuatan yang kulakukan ini. Rendah dan terkutuk, namun masih belum seperseratus dari perbuatan yang pernah kau lakukan di Heng Chiu, setelah tertawa dingin, ia menuding ma okau dengan cambuknya dan melanjutkan, orang si mau, jika kau anggap perbuatanmu tak diketahui seorang pun, maka keliru besar pendapatmu itu. Lalu ia pun menuding ho syok siang kiam yang berada di samping kanannya seraya berseru, ongit beng, ongit beng kemudian berpaling dan menuding pulau Lim Kiching dan KAU juga, kalian harus ingat baik-baik, bila tak ingin orang tahu, kecuali dirimu tak pernah berbuat apa-apa, tak perlu banyak bicara bentak ongit beng. Tiba-tiba ia melompat maju, pedang berkelebat, dengan membawa cahaya hijau langsung ia menusuk siu tok yang berada di atas kuda. Pada saat yang sama, ongit beng juga melancarkan serangan dari sebelah sana, dua jalur sinar pedang berwarna hijau dan biru dengan membawa desing angin tajam mengancam jalan darah Cian Keng Hiat dan Cian Tiu Hiat di tubuh siu tok. Ho syok siang kiam menjagoi kedua sungai besar, ilmu pedang mereka cukup hebat, meskipun dalam kegelapan, mereka mampu mengincar jalan darah dengan tepat, gerak tubuhnya juga cepat. Dalam sekejap sinar pedang telah menyambar tubuh siu tok, tapi pada detik yang sama cambuk kedua di tangan siu tok mendadak menggulung ke atas seret ketika ujung cambuk menyentuh pedang ongit beng, semacam tenaga aneh membuat pedangnya membaco ke kiri. Kering tahu-tahu pedangnya saling bentur dengan pedang ongit beng. Serangan siu tok memang hebat, pengalaman tempurnya sangat luas, tenaga dalamnya sempurna, penggunaan waktu pun tepat. Tanpa terasa cing pengkiam song lengkong dari kang lam itu manggut-manggut seraya berseru, bagus, betul-betul tidak bernama kosong setelah Hoshok Siang Kiam tenafkan diri, dengan cepat mereka menyerbu lagi ke depan. Berbareng lengco amau kau juga menggetarkan ruyung panjang berbentuk aneh handalannya untuk menutup jalan darah di depan dada siu tok. Hoshok Siang Kiam juga menyerang lagi secara bertuli tubi dan lengco amau kau dengan ruyungnya yang lincah, dalam waktu singkat cahaya pedang dan bayangan ruyung menyelimuti angkasa. Karena rahasia pribadi mereka dikorek lawan, maka mereka bertekad hendak melenyapkan orang dari muka bumi. Jalan pikiran manusia kebanyakan memang diliputi rasa egois yang menakutkan, sekalipun maksud tujuan pasan Kiam Hei Heu Beng dan Cing Peng Kiam Song Lengkong hendak membunuh siu tok atas dasar menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi mereka tak tahu. Di antara tokoh yang menerima undangannya itu ada berapa orang yang mempunyai jalan pikiran yang sama dengan mereka? Siu tok berpekek nyaring, cambuk di tangan kanannya berputar membentuk sebuah lingkaran, tangke cambuk digunakan menutup jalan darah pek hawe heiat pada telapak tangan ongit peng, sedangkan ujung cambuk membelit ruyung maokau dan disentak ke atas. Seret kedua ruyung lemas dera melayang ke atas, tiba-tiba tangan kirinya menyambar ke depan ongit peng merasakan pergelangan tangannya menjadi kencang, tahu-tahu pergelangan kanan sudah dicengkram siu tok. Ongit peng pun kaget, buru-buru dia memutar pergelangan tangannya dengan maksud melepaskan diri dari cengkraman musuh. Sayang tindakannya terlambat selangkah, ketika tangan kiri siu tok menarik sambil menyentak, krek, lengan kanan ongit peng terbetot lepas sari yang selnya dan terkulai lemas. Tiga orang jago kenamaan bersama-sama menyerang seorang lawan, siapa tahu semua serangannya kena dipunahkan lawan, bahkan seorang rekan sendiri terluka, seandainya peristiwa ini tidak disaksikan sendiri, siapapun tak percaya hal ini bisa terjadi. Pepohui Hualim Kiching menggigit bibir, terbayang bahwa siu tok telah mengetahui perbuatan busuknya, tanpa terasa pipinya berubah merah. Usianya memang masih muda, belum lagi 20 tahun, tapi nama besarnya sudah termasuhur dalam dunia persilatan, sebagian besar keberhasilannya ini adalah berkat bantuan dari kakak seperguruannya, Emdiang Sin Kiam Jiyu, Tangan Pedang Sakti, Chia Keng yang telah tiada. Setahun yang lalu dia baru menanjak dewasa, hati remaja yang baru berkembang, dia haus ingin tahu seluk-beluk, kehidupan muda-mudi. Waktu itu Sin Kiam Jiyu Chia Keng baru saja meninggal, yaitu ketika Pepohui Hualim Kiching baru mulai terkenal dalam dunia persilatan, dasar masih muda dan kurang pengalaman, tanpa disadari ia telah melakukan beberapa perbuatan keji dan memalukan. Siu Sian Seng yang berkelanan dalam dunia persilatan, secara kebetulan memergoki beberapa peristiwa itu. Sebenarnya Lin Kiching tidak menaruh perasaan benci terhadap Siu Tok, malah boleh dibilang dia agak terpikat oleh kegagahan Siu Tok yang aneh dan khas itu. Tapi dalam keadaan demikian, kepentingan diri sendiri di atas urusan lain, maka tanpa berbicara lagi ia pun bergerak, serem tetan cahaya perak terpancar dari ruyung berantai langsung menyambar tubuh Siu Tok di atas kuda. Yang paling aneh adalah kuda tersebut bukan saja binatang itu tidak kaget dan ketakutan oleh cahaya ruyung dan pedang, malahan ia bisa mengikuti gerakan senjata itu untuk mencari tempat yang paling baik bagi Siu Tok untuk meloloskan diri dari seragapan lawan. Siu Tok mendengus, pikirnya, Hektometer, Jip Kiam Sampian ternyata hanya begini saja cambuk kuda pada atangan kanannya berputar sedangkan tangan kiri sebentar menabas dengan gesitnya melancarkan serangan kilat untuk melayani beberapa orang lihai itu. Lengan kanan Ong Nipeng telah dipatahkan dengan wajah pucat ia berdiri kesakitan di tepi arna, Jip Seng Tiantu Tiongki menghampiri dan memeriksa lukanya, kemudian dahinya tampak berkerut. Ia tahu lengan kanan Ong Nipeng pasti akan cacat seumur hidup, tapi di mulut ia tetap menghibur dengan lembut, jangan cemas saudara Ong, hanya luka ringan yang tak berferbahaya di antara Jip Kiam Sampian, pengalaman Song Lengkong dari Kang Lam boleh dibilang paling luas, hatinya paling tenang dan Kera bekerjanya paling teliti. Setelah menyaksikan Kera bertarung kedua Ong bersaudara dan Pek Poh Hwi Hoa tersebut, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, ia pikir aneh, kenapa mereka jadi kalap? Jangan-jangan beberapa orang ini memang telah melakukan perbuatan busuk yang memalukan, tapi bagaimanapun juga Siu Tok tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia ini, bila tidak tumpas hari ini, dunia perselatan tentu tidak dapat aman dan damai, demikian Ching Peng Kiam berpikir lebih jauh. Maka dia lantas mengambil keputusan, setelah pun hari ini harus mempergunakan keri yang kotor, asal bisa melenyapkan bibit bencana ini dari muka bumi, tindakannya terhitung juga berharga. Maka ia lantas membertanda kepada Pasan Kiam Hek dengan anggukan kepala. Pasan Kiam Hek Liu Hu Beng segera mengebaskan lengan bajunya dan melolos pedang, sambil bergerak ia pun bersuit nyaring. Pada saat itu juga, Wan Yang Siang Kiam, Ruyung Tujuh Bintang Tu Tiongki, Chu Bo Siang Hui Ting Hai dan Ching Peng Kiam Song Lengkong serentak juga melolos senjata masing-masing. Sedangkan Leng Co Amau Kau, Ong It Beng dan Lin Ka I Ching yang sedang bertempur segera menghentikan serangannya malah. Kecuali Ong It Peng yang patah lengan kanannya, sembilan macam senjata berkilau digenggam oleh sembilan tokoh persilatan yang mengepung rapat di sekeliling Siutok yang masih duduk tegak di atas kuda. Pengalaman Siutok menghadapi kepungan semacam ini boleh dibilang sudah terlampau banyak, baginya sudah tidak aneh lagi. Pai pada saat itu juga tiba-tiba saja terlintas ingatan mati di dalam benaknya. Setelah pun aku harus mati juga aku rela demikian pikirnya ketika bayangan gadis cantik dan suci itu terlintas dalam benaknya, aku telah memperoleh apa yang kuinginkan selama hidupku ini, lamunannya tiba-tiba terputus oleh Ching Peng Kiam Song Lengkong dengan suaranya yang dingin. Siu Sian Seng sebagai seorang pendekar besar dari daerah Kang Lam, ia enggan mengucapkan kata-kata yang kotor, sikapnya masih tetap sopan. Kukira sekalipun tidak kujelaskan apa maksud kami bersaudara mencegatmu di bukit ini, tentunya kau sendiri juga sudah tahu dengan jelas, bukan Siutok hanya mendengu saja. Seng Lengkong berkata pula sudah lama kami mendengar kelihayan ilmu silatmu, pula kera kerjamu juga menyenangkan, maka aku pun tak perlu banyak bicara lagi, sampai di sini, segera pedangnya bergerak sehingga tercipta lingkaran cahaya tajam. Lalu dia berkata lebih lanjut, bicara terus terang saja, hari ini jika kau tak mampu menandingi ke sepuluh macam senjata kami bersaudara, jangan kau harap lagi akan keluar dari bukit ini, Siutok mendengarkan dengan dingin, hatinya malah sangat tenang, sama sekali tidak memperlihatkan suatu perasaan. Sikap tenang semacam ini tentu saja rada di luar dugaan Song Lengkong. Ia termenung sejenak, lalu berkata, seperti apa yang kau katakan, tindakan kami ini memang kurang kesatia, namun orang cerdik sebagai Anda, tentu mengetahui akan sebab-sebabnya, Siutok mendengarkan kepala dan tertawa terbahak-bahak, jawabnya dingin, sungkan amat kata-katamu itu, cuma kera bicaramu itu kepadaku, ku kira salah sasarannya. Orang Sisyul cukup tahu akan keadaan, ku kira tak perlu kau beri penjelasan panjang lebar, jika ingin turun tangan, silahkan saja, lalu dengan tertawa sinis dia menambahkan, jangankan baru sepuluh orang, sekalipun berlipat ganda, orang Sisyul juga tak gentar, lalu dengan tertawa sinis dia menambahkan, jangankan baru sepuluh orang, sekalipun berlipat ganda, orang Sisyul juga tak gentar, dengan suatu gerakan cepat ia memindahkan cambuk ke tangan kiri, sedenak tangan kanan melolos pedang yang tergantung pada pelana, begitu cahaya pedang terpancar, perlebagai ingatan dengan cepat terlintas pula dalam benaknya. Beruntung atau tidaknya sesuatu persoalan memang tak bisa diduga sebelumnya. Nasib memang sesuatu yang sukar dirabah oleh manusia, seandainya aku tidak berjumpa dengan si dia, hari ini bagaimanapun aku tak akan menghadapi bahaya, sekalipun tidak sanggup ku lawan kesepuluh orang ini, untuk kabur tentu gampang sekali, namun, ia berusaha keras agar tidak memikirkan hal ini, bagaimanapun juga aku telah mendapatkan apa yang ku inginkan, lalu apapun artinya kematian bagiku dengan rasa bahagia dia berpikir lagi, seandainya aku tak pernah berjumpa dengannya, apapun arti kehidupan bagiku pagi mendengarkan khutbah, malam mati pun tak mengapa tiba-tiba ia dapat meresapi makna ucapan ini, sekulung senyuman segera menghiasi ujung bibirnya. Ketenangan dan senyuman membuat para jago yang berada di sekelilingnya sama tercengang dan ragu. Masakah dia yakin kemenangan pasti berada di tangannya demikian mereka merasa sangsi. Hanya lengco ama o kau saja yang tertawa dingin di dalam hati, pikirnya ku tahu apa yang kau tertawakan, kau gembira karena merasa banyak yang telah kau dapatkan, HMM, sebentar lagi akan ku buat dirimu merasakan penderitaan yang lebih hebat daripada mati sebelum nyawamu melayang, malam semakin kelam, keheningan meliputi lereng pegunungan itu, tapi setiap orang tahu inilah saat menjelang hujan badai. Hei kenapa kalian belum juga turun tangan ongit peng yang berdiri di pinggir tiba-tiba berteriak. Lengan kanannya yang dipatahkan lawan mendatangkan rasa sakit yang luar biasa, tentu saja rasa bencinya terhadap siutok sudah merasuk tulang sum-sum. Betul, sambung siutok sambil tertawa dingin, bila kalian tidak turun tangan juga, Fajar segera akan menyingsing, jika sampai diketahui para pejalan kaki bahwa Jit Kiam Sampian mengerubuti seorang, berita yang akan tersiar ini tentu sangat tidak menguntungkan kalian, menyusul perkataannya, tiba dua timbul ingatan dalam benaknya, jika hari ini komati terbunuh oleh kesepuluh orang ini, tampaknya takkan diketahui oleh siapapun, tapi ingatan lain cepat terlintas pula, ah selama ini aku hidup terluntang lantung seorang diri, musuh besarku pun sangat banyak, sekalipun ada yang tahu, siapa pula yang akan membalaskan dendam bagiku berpikir sampai di sini, timbul perasaan pedih dalam hatinya. Berada dalam keadaan seperti ini, manusia mudah teringat pada orang yang dikasihi, diam-diam ia berpikir lagi, hanya dia seorang memikirkan diriku, sayang dia tak lebih hanya seorang perempuan lemah, umpama dia tahu, lalu apa yang dapat diperbuatnya. Ketika terbayang bahwa selanjutnya si dia akan hidup sebatang kera, timbul kembali keinginannya untuk hidup lebih lama lagi, aku tak boleh mati, aku harus menjaga dan melindunginya. Ia mendungakan kepala dan memandang sekejap bayangan pedang serta cahaya ruyung yang berada di sekelilingnya, hatinya terasa dingin, tapi jika aku, namun ia tak sempat berpikir lebih lanjut. Bagaikan hujan turun secara tiba-tiba, kesembilan macam senjata secepat kilat bersama-sama menyerang siutok yang masih duduk di atas kudanya. Terpaksa ia menyimpan kembali semua lamunannya, ia berpekek nyaring, pedang di tangan kanan dan cambuk di tangan kiri tiba-dua berputar kencang sedemikian rupa. Dalam waktu singkat suasana dalam lembah itu menjadi gaduh, pohon yang tumbuh di kedua sisi jalan berguncang keras tersapu angin tajam, daun dan ranting berguguran memenuhi tanah. Siutok dengan jurus serangan yang kuat bertarung menghadapi kesembilan macam senjata itu, lantaran ia berduduk di atas kuda sehingga tak leluasa bergerak, otomatis jurus serangannya juga jurang lincah. Tapi ia tetap duduk di atas kuda, meski binatang tunggangannya cukup pintar dan gesit, tak urung mulai panik juga menghadapi kerubutan seperti ini, dengan demikian perlawanannya pun semakin payah. Pasan Kiam Hek dengan ilmu pedangnya yang lihai selalu mengincar bagian mematikan di tubuh Siutok, seandainya dari pedang Siutok tidak memancarkan si Kim Sipti, daya sedot, semberani, yang kuat, mungkin sejak tadi ia sudah tertusuk beberapa kali. Hal ini diam-diam menimbulkan rasa heran Pasan Kiam Hek, pikirnya, kenapa Siutok bertarung di atas kuda? Bukankah hal ini justru menhalangi gerak-geriknya perasaan semacam itu muncul pula pada semua orang, kecuali Leng Chow Amaokau seorang? Tampaknya dia tidak menyianyikan harapanku, demikian Leng Chow Amaokau berpikir dengan bangga, ia telah melaksanakan perintahku sebaik-baiknya, Wahai Siutok, sekalipun Kung Fu Mulihai, hari ini jangan harap bisa lolos dari peradilan. Permainan ruyungnya berasal dari aliran Ngo Taisan, bersama Jet Sengpian, Burung Tujuh Bintang, Tu Tiongki dari luar perbatasan mereka disebut sebagai Leng Tiong Pakcu, cakal bakalnya utara dan selatan, serangan ruyungnya seperti seekor ular hidup, ruyung sepanjang satu tombak dipakai pula sebagai alat penutup jalan arah, gayanya berbeda dengan ilmu ruyung biasa. Setelah terlintas ingatan tadi, senyuman aneh lantas menghiasi ujung bibirnya, tiba-tiba ruyungnya ditarik dari tengah cahaya pedang, waktu senjatanya bergerak lagi, bukan orangnya yang diserang melainkan kuda tunggangannya Siutok yang diancam. Air muka Siutok berubah hebat, tapi ia sedang menghadapi serangan gencar kedelapan orang lain, dalam keadaan begini tak sempat baginya untuk mengurus soal kuda lagi. Dengan suatu gerakan cepat, ruyung lengco amau kau telah melilit kaki kuda, sekuatnya lantas ditarik, selincah-lincahnya kuda itu masa mampu menahan getaran tenaga dalam sedasyat ini, sambil meringkik tak ampun lagi kuda itu roboh terguling. Menyaksikan itu, pasan kiam hek berkerut dahi dan berpikir, lengco amau kau adalah lornak cerdik, kenapa ia bertindak bodoh hari ini? Dengan merobohkan kuda tunggangannya berarti menyingkirikan rintangan baginya, bukankah ia bakal bergerak lebih leluasa lagi? Kalau sampai begini, untuk menaklukannya jelas akan lebih makan tenaga, belum habis berpikir kuda tunggangannya siutok sudah roboh dan anehnya siutok masih duduk di atas punggung kuda itu dan tidak melompat bangun. Kuda itu meronta sepenuhi tenaga dan bermaksud melompat bangun. Lengco amau kau tertawa dingin, Tidak ada hentinya, Ruyungnya diayunkan dan menghajar tubuh kuda itu beberapa kali, kuda itu meringkuk lagi, akhirnya berkelojotan dan binasa. Sekarang siutok sama seperti duduk di atas tanah, cambuk dan pedangnya berputar dengan lamban, ilmu meringankan tubuhnya yang konon lihai kini seakan-akan sudah dilupakan olehnya. Perlu diketahui, bila menghadapi kerubutan orang banyak, maka yang paling penting ada bergerak dengan lincah, mencari peluang di antara senjata musuh agar senjata musuh saling bentur kemudian mencari kesempatan untuk melancarkan serang balasan. Sedangkan siutok sekarang cuma berdiri di tempatnya, dia hanya bertahan tanpa mencari kesempatan untuk melancarkan serangan balasan, atau dengan perkataan lain paling banter dia cuma bisa melindungi diri sendiri, untuk mencari kemenangan hakikatnya tak mungkin terjadi. Untung saja dia menguasai ilmu tenaga dalam yang disebut ban liu kui chong setiap serangan yang dilancarkannya selalu membawa semacam daya isapsikim sipti yang hebat, kendati demikian posisinya kian lama kian gawat juga. Aneh, kenapa ia tidak melompat bangun itulah pertanyaan yang timbul dalam hati setipa orang, sekalipun dalam hati mereka pun berharap agar siutok tak mampu melompat bangun untuk selamanya. Jangan-jangan kakinya lumpuh ingatan ini sempat terlintas dalam benak pasan kiamhek, tapi siapakah yang melumpuhkan kakinya? Siapakah dalam dunia persilatan deusa ini yang memiliki tenaga dalam sedemikian hebatnya? Andai kata kakinya benar lumpuh, jelas tiada harapan untuk hidup baginya, tapi kami harus bertarung melawan seorang lumpuh dengan kekuatan bersembilan, peristiwa ini betul-betul amat memalukan. Begitu luah timbul kecurigaan pasan kiamhek liuhap beng, namun serangannya tidak pernah mengendur, sebab dia harus mengguanakan tenaga dalam sendiri untuk melawan daya isap yang terpancar dari camuk dan pedang siutok. Sementara itu pikiran siutok amat kalut, ia tahu dengan sisa tenaganya sekarang paling banter ia cuma sanggup bertahan setengah jam lagi. Perlu diketahui, luwakang ban liukui chong merupakan tenaga dalam yang sangat memeras tenaga, sedangkan dia tak mampu melawan kerubutan kawanan jago lihai itu dia tidak mempergunakan tenaga dalam berdaya isap yang mahasakti itu. Sekarang satu-satunya tenaga yang masih bisa membuatnya bertahan adalah kenangannya terhadap si dia, sekalipun akibatnya daya harus menjadi orang cacat, namun sedikitpun ia tidak merasa benci atau dendam kepada si dia. Dia tidak sengaja cinta membuatnya mengampuni orang lain. Bagi sementara orang, tiada kekuatan lain di dunia Iani yang bisa menandingi kekuatan cinta. Karena pikiran kalut, perasaan tak tenang, tentu saja tidak menguntungkan dia dalam pertempuran ini. Setiap masalah yang menyangkut si dia semuanya terbayang kembali dalam benaknya. Sungguh peristiwa yang sangat kebetulan, begitu aku bertemu dengan dia segera aku jatuh cinta kepadanya, tiada perasaan lain yang melebihi luapan perasaanku tak kalah bertemu untuk pertama kalinya dengan dia, dengan senyuman tetap menghiasi bibirnya, cambuk kuda di tangan kirinya berputar, dengan ujung cambuk dia mengunci serangan tia hang dari wayang siang kiam yang menggunakan jurus toa mochui hang, angin badai gulun pasir, sementara dengan batang cambuk dia tahan serangan lemlin yang menyerang dengan jurus liusah liok jit, pasir berpindah tak kalah senja. Sedangkan pedang di tangan kanan berputar membentuk suatu lingkaran besar, sinar pedang menciptakan selapis dinding cahaya untuk membendung serangan ruyung dan pedang kelima lawan, sementara gagang cambuknya dipakai untuk menumbuk ujung jit sengtian tutiongki dari belakang. Dalam keadaan begini dia sempat berpikir lebih jauh, kemudian ia memberitahukan kepadaku bahwa sejak pertemuan pertama, dari sinar mataku dapat diketahuinya cintaku kepadanya. Sungguh kejadian yang aneh sekali, antara aku dengan dia seolah-olah mempunyai hubungan batin yang mendalam, mungkin itulah yang disebut orang sebagai kontak batin. Menghadapi saat-saat kritis yang mengancam jiwanya, ia masih melamun terus dengan mesranya, tak sampai setengah bulan kami berkumpul, ia telah menyerahkan segala galanya kepada kau, aku pun telah menyerahkan segala galanya kepadanya. Baik siang maupun malam kami berkumpul tentu saja keculai waktu aku harus berlatih ilmu di tengah malam, sebab Ban Liu Qiyu Chong yang kulatih belum sempurna, setiap hari aku mesti menyisihkan sedikit waktu untuk berlatih, cuma setelah aku memiliki dia, untuk berlatih pun terasa malas. Ai, mungkin sudah takdir, kedua kaki terasa kaku seakan-akan separoh badan bagian bawah sudah bukan miliknya, ia tertawa getir dan berusaha menangkis sembilan macam senjata itu dengan sepenuh tenaga, lalu berpikir lebih jauh, suatu hari, sewaktu aku asik beraltih ilmu, tiba-tiba ia menyelonong masuk, entah mengapa ia terjatuh, bahunya persis menumbuk jalan darah siowyeau hiat di bagian pinggangku. Waktu itu latihanku sedang mencapai sedang mencapai detik yang genting, bergerak sedikit pun tak boleh, setelah tertumbuk olehnya, separuh badanku kontan saja menjadi kaku dan mati asa, ia menghela nafas panjang, tapi mana bisa kusalahkan dia? Sama sekali ia tidak tahu, tentu juga tak tahu akibat perbuatannya itu, tiba-tiba pedang kang lantai hiap song lengkong menambas dan membuat luka panjang di atas paha kanan siutok, darah segera mengucur. Tapi siutok sedikit pun tidak merasa sakit, karena kakinya sudah mati rasa, pedangnya dengan cepat berputar lalu menusuk dada lengcor amau kau. Jika tusukan itu dibarengi dengan mendoyongkan badan ke depan, miscaya lengco amau kau akan terluka oleh hujung pedangnya, sayang tubuhnya sama sekali tak mampu berkutik, serangannya sulit mencapai sasaran. Kembali lengco amau kau memperlihatkan tertawa dingin yang aneh, tiba-tiba serunya dengan suara melengking, eh sobat, kau masih mencoba merontak kedua kakinmu sudah dilumpuhkan orang, apa artinya hidup terus di dunia ini? Lebih baik cepat habiskan saja nyawa sendiri air muka siutok sedingin salju, ia menarik kembali serangannya untuk melindungi keselamatan sendiri. Terdengar lengco amau kau mengejek pula dengan tertawa dingin, buang saja senajatamu dan menyerah, mungkin matau ayah akan memberi kematian yang enak padamu dengan mengingat pada adik perempuanku, mendengar perkataan itu, sekujur badan siutok gemetar keras, karena meleng, bahunya kembali terhajar oleh hujung tu tiongki. Baiklah ku katakan kepadamu dengan terus terang, lengco amau kau mengejek pula, kopeng adalah maopeng, maopeng adalah adik perempuanku. Merinding siutok oleh keterangan itu, permainan pedangnya menjadi lambat, sebuah tebasan kilat dari etchikiam tia hang meninggalkan gorsan panjang di dadanya, darah segar mengucur membasai pakaiannya yang hijau sehingga berubah menjadi warna ungu yang menyeramkan. Hehehe, orang si siu, sekarang kau sudah mengerti bukan ejek lengco amau kau sambil tertawa terkekeh. Sekujur tubuh siutok sudah penuh dengan luka, sakitnya merasuk tulang sum-sum, tapi hatinya terasa jauh lebih sakit daripada lukanya. Sekarang dia baru mengerti, orang yang dicintainya dengan sepenuh hati, orang yang dianggapnya sangat mencintai pula dirinya ternyata tak lebih adalah alat musuh untuk mencelakainya. Ah, rupanya semua ini tak lain adalah rencana busuk orang, kiranya dia tidak mencintaiku, ia membuatku terluka juga bukan dilakukan tanpa sengaja. Ahi, kenapa aku sebodoh ini? Ketika dia menganjurkan padaku agar meninggalkannya untuk mengobati lukaku dan berjanji akan selalu menunggu kedatanganku, air mataku malah meleleh karena terharu, ia menggertak gigi, darah merembes keluar lewat selah giginya dan menodai ujung bibirnya, seluruh wajahnya penuh dengan butiran air, entah air mata, entah air keringat. Seketika itu ia merasa putus asa, daya perlawanannya yang sebetulnya masih kuat kini seakan-akan lenyap sama sekali, dalam waktu singkat tiga tusukan pedang kembali bersarang di tubuhnya. Kini sekujur badannya sudah bermandikan darah, hatinya juga bagaikan disayat-sayat orang dengan pisau tajam, pukul batin yang diterimanya ini benar-benar terlalu kejam. Oh Tian kenapa engkau membiarkan aku mengetahui segala sesuatunya? Aku lebih suka mati tertipu daripada mati menderita seperti sekarang ini setelah tenaga dalamnya buyar, perlawanannya makin kalut, hakikatnya ia tak mampu lagi menghadapi kerubutan kesembilan jago tangguh itu. Lok, Ruyung Lengco Amaokau kembali meninggalkan sejalur luka panjang pada mukanya. Kini sudah puluhan luka menghiasi sekujur badannya, tapi Siu Tok tidak mau melepaskan setiap kesempatan untuk kerontakan terakhir. Hal ini tidak berarti dia masih berat untuk meninggalkan dunia fana ini, sebab dunia ini sesungguhnya terlalu kejam padanya, mungkin itulah karma yang diterimanya. Tapi Naluri mencari hidup membuatnya meronta dan berjuang sepenuh tenaga, ia member perlawanan sengit terhadap serangan gencar kesembilan jago lihai itu. Teringat pada si dia, hatinya kembali terasa sakit sekali. Hati yang sakit membuatnya lupakan luka yang diduritanya, tapi tidak lancarnya tenaga dalam membuatnya sadar apa yang akan menimpannya. Aku tak bisa hidup lebih lama lagi demikian ia membatin. Mendadak permainan cambuk di tangan kirinya sedikit mengendur, segerawan yang siang kiam melancarkan serangan berantai dengan jurus P.I.U. Siang Hoi, pentang sayap terbang bersama, seret-seret dua tusukan mengenai pula dada dan perutnya. Dalam keadaan demikian, sekalipun dia bersemangat jantan dan ingin bertahan terus, akhirnya juga kehabisan tenaga dan mati kutu. Dia sendiri sadar, kematiannya takkan menimbulkan rasa sayang atau kasihan dari orang-orang persilatan. Mati memang tidak perlu disayangkan. Ia menghela nafas panjang, cambuk di tangan kiri dan pedang di tangan kanan sekuat tenaga menangkis serangan ruyung Maokau dan tusukan pedenak Lim Kicing dan Ting Hai. Kemudian pikirnya lebih jauh, tapi kematianku hari ini sungguh kematian yang memilukan hati. Mati di tangan orang semacam ini betul-betul kematian yang tak berharga, karena meleng, kembali punggungnya tersambar pedang, seandainya tenaga dalamnya tidak sempurna, umpama orang lain, mungkin sejak tadi sudah tak tahan. Tak seorang pun mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, rasa tak adil dan penasaran membuatnya untuk pertama kali merasakan kesedihan yang sesungguhnya. Ia berpikir lebih jauh, semua orang pasti mengira aku mati di tangan Jit Kiam Sampian. Siapakah yang tahu bahwa kematianku sesungguhnya disebabkan seorang perempuan, mati di tangan seorang perempuan yang tak tahu malu dan tak berperasaan, kini dia benar-benar lemas seluruhnya. Leng coa mau kau terkekeh-kekeh senang, orang sisiu, ada pesan yang hendak kau sampaikan. Mumpung masih bisa bernafas, cepat utarakan, mengingat adik perempuanku, mungkin aku dapat melaksanakan bagimu, jika tidak lekas kau katakan, hehehe, mungkin kau tak akan, selama hidup mana pernah siutok di cemoh orang seperti ini, dengan sepenuh tenaga ia membentak, tangan kanan bergerak, pedang disambitkan langsung menyambar ke arah maokau. Mimpi pun leng coa maokau tidak menyangka lawan akan berbuat demikian, ketika ia sadar akan bahaya, cahaya pedang telah berada di depan tenggorokannya. Betapa mengejutkan serangan terakhir tokoh aneh nomor wahid menjelang ajalnya itu, tampaknya leng coa maokau segera akan binasa di ujung pedang itu. Kering tiba-tiba berkumandang bunyi benturan yang nyaring. Kiranya cojusin kiam tinghai yang sedang menabas dengan jurus leng hatiaoh, Bangau sakti pentang sayap, pada bahu kiri siutok, demi menyaksikan maokau terancam bahaya, cepat ia menangkis pedang siutok yang sudah dekat tubuh maokau itu. Walaupun demikian, dengan tenaga dalam cojusin kiam tinghai tetap tidak berhasil memukul jatuh sambaran pedang itu melainkan hanya memukulnya sehingga serong sedikit ke samping. Dengan demikian gerakan pedang itu menjadi lemah. Maokau menduyong tubuhnya ke belakang, pedang menyambar lewat sisi tenggorokannya. Coba kalau dia terlambat sedikit saja, nyawa leng coa maokau niscaya sudah melayang. Saking kagetnya, keringat dingin membasahi telapak tangannya, butiran keringat juga menghias jidatnya. Air muka cojusin kiam tinghai berubah juga, dengan segenap tenaga ia menangkis sambitan pedang siutok itu, tapi pergelangan tangannya juga terasa sakit, hal ini membuatnya sangat terperanjat. Berhubung siutok menyambitkan pedangnya dengan sekuat tenaga, permainan camruknya di tangan kirinya jadi terhenti, pertahanannya lantas longgar, serem tak serangan wan yang siang kiam, oasan kiam hek, kang lam tai hiap, ongit beng, pek, pihui hoa dan jit seng tian sama bersarang telak di atas tubuh siutok. Udara tanpa bintang dan rembulan, kegelapan yang mencekam disertai bunyi burung hantu, seakan-akan mengiringi kematian seorang tokoh sakti dunia persilatan itu. Ketika lengcoa maokau sadar kembali dari rasa kedeknya, siutok telah putus nafasnya, segala kejayaan atau kenistaan orang hidup sudah tiada sangkut paut lagi dengan dia. Suasana hening. Mendadak maokau tertawa, ia melompat maju, ruyungnya terputar dan menghajar mayat siutok keras-keras. Ruyung itu terbuat dari baja asli, ditambah tenaga dalam yang hebat, sabatan tersebut sungguh sangat keras dan lebih ribuan kati. Darah segar berhamburan kemana-mana, lengan kiri siutok terhajar kutung. Sekali tarik, lengan kiri siutok tergulung ke atas ruyungnya dan dipegangnya, gelap tertawanya kedengaran menyeramkan dan menusuk telinga. Diam-diam Kang Lam Tai Hiap Song Lengkong berkerudahi, dengan suara tertahan ia berseru, orang sisiu sudah mati, kenapa saudara maokau harus merusak mayatnya? Ching Peng Kiam Song Lengkong adalah seorang anjujur dan lurus, dari pembicaraan yang berlangsung tadi ia tahu sebelum ini lengcoa maokau telah menggunakan siasat licik untuk melukai siutok sehingga musuh itu tak mampu berdiri. Maka timbul rasa menyesal dan malu hatinya. Namun tindak tanduk siutok juga dibencinya, malahan dia yang mengusulkan kepada rekan-rekannya untuk bersama-sama menumpas siutok bahkan ikut turun tangan mengerubuti seorang yang separuh badannya telah lumpuh. Akan tetapi setelah menyaksikan tindak tanduk lengcoa maokau sekarang, ia merasa tidak senang, itulah sebabnya dia menegurnya. Mau kau tertawa, katanya, orang sisiu adalah sampah masyarakat yang telah banyak mengakibatkan kesengsaraan umet persilatan, entah berapa banyak sahabat persilatan yang telah dicelakainya hingga keluarga tercerai berai dan orangnya tewas terbunuh, rasa benciku kepadanya sungguh inginku makan dagingnya dan kubeset kulitnya, setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan lagi tanpa sedikitpun menyesal atas perbuatannya itu, setelah kita membunuhnya sekarang, entah berapa banyak jago persilatan yang akan bertepuk tangan kegirangan, biarlah kita cincang saja mayat keparat ini. Kemudian kita perlihatkan kepada saudara dunia persilatan agar semua orang ikut bergembira atas peristiwa ini, Ho Syok Siang Kiam dan Pek Poh Hui Hoa memang mempunyai rasa dendam pada Siu Tok, maka mereka bersorak tanda setuju atas usul tersebut. Wan Yang Siang Kiam, Cho Jiusin Kiam dan Jit Seng Tiantu Tiongki tidak usul lain, Ong It Peng adalah yang paling dendam, Pasan Kiam Kehik menghela nafas panjang, katanya kepada Ching Peng Kiam, urusan telah berkembang menjadi begini, apalagi yang bisa kita katakan, dia memang pandai menyesuaikan diri, ia tak ingin menunjukkan sikap yang keterlaluan di antara orang-orang itu, juga tak ingin dianggap orang lain sebagai orang munafik yang pura-pura bajik. Bau anjir darah tersebar sampai jauh terbawa angin musim gugur. Mendadak dari balik hutan sana berkumandang suara tertawa dingin, menyusul seorang dengan nada yang tak sedap mengejek, sungguh keji siapa lengco ama okau membentak. Tanpa berpaling dia melompat ke sana dan menyusup ke dalam hutan. Kesepuluh orang ini semuanya adalah jago kelas tinggi dunia persilatan, mendengar suara itu, serentak mereka pun menerjang ke dalam hutan. Hanya Kang Lam Tai Hiap Song Lengkong saja yang tetap berdiri di tempat semula, ia pandang mayat siutok yang tercincang itu, ia merasa sedih dan menyesal. Dia yang menggerakkan operasi ini, tapi dia tak pernah mengira akan begini mengenaskan akibatnya. Meskipun ia tak senang terhadap tingkah laku siutok dalam dunia persilatan, tapi menyaksikan mayat tokoh sakti yang ditakuti dalam dunia persilatan ini tercincang dan tercerai berai di tanah, mau tak mau timbul juga perasaan menyesalnya. Di samping mayat siutok tergeletak pula bangkai kuda yang setia kepada majikannya sampai mati itu, darah berceceran membasai permukaan tanah. Dari balik hutan berkumandang pula suara berkesur ujung baju yang tersembus angin serta bentakan nyaring. Angin malam terasa dingin, daun dan ranting yang tersembus menimbulkan suara gemerisik. Sung L. Engkong menggertak gigi, ia mengambil keputusan, dia lari menghampiri mayat, mengambil sisa mayat yang tertinggal tanpa memperdulikan darah mengotori pakaiannya, setelah celingukan kesana kemari cepat dia lari turun ke bawah bukit. Waktu lengco ama okau menerjang ke dalam hutan gerakan yang sangat cepat ini membuat burung berterbangan terkejut. Sementara ruyungnya menyabat ke kanan ke kiri. Tapi kecuali burung yang berterbangan karena kaget, di sekitar hutan situ tak tampak kereaksi apapun. Dalam pada ituan yang siang kiam, hao syok siang kiam serta chou jiu sin kiam dan pasan kiam hek sekalian telah menyusul tiba pula. Ayo kawan-kawan, kita geledah sekeliling hutan ini seru lengco ama okau dengan suara tertahan. Dengan suara lantang jit sengpian tu tiongki lantas berteriak, Hai sahabat, kalau punya kepandayan, perlihatkan wajahmu, jangan main sembunyi macam anak kura-kura. Tapi suasana dalam hutan itu hening seperti tiada seorang pun, meski ilmu meringankan tubuh kawanan jago lihai itu cukup sempurna, penggeledahan juga dilakukan dengan teliti, namun hasilnya nihil. Cepat amat gerakan bangsat itu makilengco ama okau dengan mendongkol, ruyungnya menghantam batang pohon dengan keras. Kalau tiada diketemukan sudahlah, tooh tak menjadi soal bagi kita, kata chijiu sin kiam ting hai. Ia pikir kalau kejadian ini akhirnya akan disiarkan dunia persilatan, sekalipun sekarang diketahui orang apa salahnya. Berputar biji macelengco ama okau meskipun ada sementara persoalan yang tak ingin diketahui orang lain, tapi ia yakin orang lain juga tak akan mengetahuinya. Maka dengan lantang ia pun berkata, betul, ku kira bangsat itu hanya kawanan tikus yang takut berjumpa dengan manusia. Sehabis berkata dia lantas melompat keluar lebih dulu dari huta itu, tapi keadaan di luar hutan tidak lagi seperti apa yang mereka tinggalkan tadi. Pertama-tama yang dilihat oleh lengco ama okau adalah tiadanya mayat siutok di tempat semula. Lalu ketika ia coba maju ke depan, tiba-tiba dilihatnya beberapa huruf besar yang ditulis dengan darah kental tertera di atas tubuh bangkai kuda. Sepuluh tahun kemudian, dengan darah membayar darah. Kontan air mukanya berubah pucat seperti mayat, tangan kirinya yang memegang tulang siutok terasa gemetar. Waktu orang-orang yang lain menyusul tiba dan ikut membaca tulisan itu, perasaan yang terlintas dalam benak mereka adalah sama, siapa yang menulis di sini Jit Seng Tiantu Tiongki celingukan ke sana kemari, kemudian berteriak, Hei kemana perginya Ching Pengkiam Song Tai Hiap musim semi di daerah Kang Lam Indah Permai. Musim gugur di Kang Lam juga tidak terlampau jelek. Udara sejuk di jalan raya yang menghubungkan tepi sungai besar dengan kota Limling, debu berterbangan, serombongan penunggang kuda berlarian dengan cepatnya. Kuda-kuda itu sama berbebih mulutnya, tapi penunggangnya tetap bersemangat seakan-akan tidak memikirkan perjalanan yang amat jauh itu, aneh ya kening setiap penunggang kuda itu tampak sama berkerut seolah-olah ada sesuatu masalah besar yang mengganjal hati mereka. Para pejalan kaki jauh-jauh sudah menyingkir ke tepi jalan sewaktu melihat datangnya rombongan penunggang kuda itu, dengan keheranan mereka saling bertanya, orang macam apakah rombongan orang ini kawanan penunggang kuda itu bukan cuma aneh dalam dandanan, mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bersenjata, bagi wilayah Kang Lam yang permai dan damai, hal ini terasa agak menyolok. Tiba-tiba dari ujung jalan sana berkumandang suara teriakan lantang, Cengbu, Yangwi, bagi orang yang sering melakukan perjalanan dalam dunia kangung segera akan tahu teriakan itu berasal dari pembuka jalan perusahaan pengawalan Cengbu Piau Kho yang berada di kota Tinkang Provinsi Kang Soh dan merupakan perusahaan ekspedisi paling besar di wilayah Kang Lam. Para penunggang kuda itu saling pandang sekejap, lalu melarikan kudanya lagi ke depan, sebentar saja tampaknya mereka akan menerjang masuk ke tengah rombongan pengawal barang itu. Kejadian ini segera menarik perhatian para pejalan kaki yang suka akan keramaian, mereka sama berbisik, huh bakal ada tontonan ramai, matelumlah, kecuali rombongan pejabat pemerintahan atau tentara yang lewat, sekalipun rombongan saudagar yang besar pun biasanya akan menyingkir bila bertemu dengan rombongan barang, tak pernah ada orang yang berani menerjangnya kira begitu. Pertama, umumnya orang tak ingin mencari gara-gara, kedua karena pengaruh perusahaan barang terlampau besar, memancarkan rombongan mereka berarti melanggar pantangan mereka yang terbesar, kejadian ini niscaya akan menimbulkan pertikaian yang berlarut-larut. Tampaknya kawanan penunggang kuda itu mempunyai kepandayan yang bisa dianadilkan, tapi Cong Piao tahu dari Ceng Bu Piao Kok, Huhang Kiam, Pedang Pelangi, Tong Beng Peng pun seorang jago kenamaan dunia persilatan, para piasu, tukang kawal, pembantunya juga jago-jago pilihan yang tinggi hati, tentu saja mereka tak sudi membiarkan rombongannya dicerai beraikan orang. Oleh karena itu para pejalan kaki yang mengetahui bakal terjadi keramaian di situ sama berhenti untuk menonton. Dalam pada itu rombongan penunggang kuda itu masih terus melarikan kudanya dengan cat. Betul juga, para peneriak jalan dari Ceng Bu Piao Kok segera mendelik dan siap mencaci maki. Tik Yau Chu, peneriak baja, Siausim adalah peneriak jalan Ceng Bu Piao Kok yang paling diandalkan, biasanya ia memang berangasan, betapa marahnya dia menyaksikan ada penunggang kuda berani menerjang rombongan mereka. Telur busuk yang tak tahu diri, demikian ia menyumpah dalam hati, rupanya kalian sudah bosan hidup sobat, baru sepatah kata terlontar dari mulutnya, sekilas pandang ia sempat menangkap pahir muka penunggang kuda pertama dan kedua, kontan ia terkesiap dan kata-kata selanjutnya cepat ditelan kembali. Sambil menarik pengkuk diam-diam ia bersyukur, wah untung nasib orang Sisi masih mujur dapat mengenali beberapa orang ini, heto meter kalau saja jadi memaki, mungkin bisa celaka, peneriak jalan yang lain mungkin kurang pengalaman, tanpa pikir dia lantas memaki, cucu kura-kura, jalan senak sendiri, barangkali buta metu kalian. Belum dia habis memaki, penunggang kuda paling depan telah mengayun cambuknya, tar, kontan dia terpental dari pelanannya dan beluk, ia terbanting di tengah semak kerumput di tepi jalan sana. Suasana menjadi gaduh, jalan kawanan penunggang kuda itu segera juga teralang, air muka para penunggang kuda itu tampak kelam menatap para anggota perusahaan pengawal barang dengan pandangan dingin sementara para anggota pengawal barang menjadi panik, bentakan nyaring terdengar di sana sini, malah ada pula yang lolos senjata. Tik Yaucus Yau Sim menenangkan diri lalu dengan biji matanya yang kecil sekali lagi mengamati kawanan penunggang kuda itu. Apa yang kemudian dilihatnya membuatnya menelan air liur, sambil menyeka keringat ia mengeluh, aduh mak, mereka datang seluruh ia komplit dalam pada itu. Para anggota perusahaan pengawalan barang telah menghunus senjata dan siap melancarkan serangan. Ada pula di antara mereka yang berputar ke belakang gunut, memberlaporan kepada pimpinan perjalanan kali ini, Siow Siangun Lo Tengkok dan Sin Piau Kek Cicong Yan. Sebagai orang yang sudah biasa melekukan pekerjaan semacam ini, mereka tahu rombongan penunggang kuda itu bermaksud mencari gara-gara, hanya mereka tak tahu siapa gerangan orang-orang ini. Belasan buah kereta yang mereka kawal ini menandakan barang-barang kawalan tidak sedikit harganya, ini pun tampak dari sikap tegang para piausu yang khawatir barang kawalannya dirampok. Tapi siapa yang berani membegal pada siang hari bolong begini apalagi di depan mati banyak pejalan kaki. Para piausu dari Ceng Wipai Ukok sudah siap siaga, tampaknya suatu pertarungan sengit segera akan terjadi, melihat gelagat tak berbaik, Tik Yau Chu Siow Sim segera berteriak, Saudara sekalian, jangan turun tangan dulu para piausu tertegun, sementara mereka keheranan karena Siu Yusin yang biasa berangasan mendadak menjadi alim, Tik Yau Chu Siow Sim berteriak lagi beberapa orang inilah Jit Kiam Sampian. Orang bilang, kalau pohon bayangannya, kalau manusia namanya, nama besar Jit Kiam Sampian dalam dunia persilatan sangat terkenal, Cong Piao Toh Ceng Bu Piao Kok, Hui Hang Kiam Tubeng Peng juga terhitung burit langsung Kang Lam Tai Hiap Ching Peng Kiam Song Leng Kong. Sedikit banyak keberhasilan Ceng Bu Piao Kok dalam wilayah Kang Lam pun berkat nama besar gurunya. Demikianlah demi mendengar kata Jit Kiam Sampian kontan saja para Paisu Ceng Bu Piao Kok yang sudah siap berkelahi itu menjadi lemas kembali, semangat tempur mereka pun lenyap. Dalam sekejap suasana mendadak menjadi sepi, hanya suara kaki kuda yang bergerak tak tenang seakan-akan mengetuk hati setiap orang yang memang tegang itu. Jit Kiam Sampian masih tetap bersikap dingin. Tik Yau Chu Siow Sim diam-diam memperhatikan wajah penunggang kuda pertama yang menghajar salah seorang rekannya itu, dia inilah Leng Co Amau Kau dari Ciat Kang. Bergidik Siow Sim, pelahan dia putar kudanya dan bermaksud lapor kepada pimpinan pengawal. Kiranya Piao Su yang mengawal barang ini, Siow Siang Bun Lo Pengkok dan Sin Piao Kek Cicong Ye Ausok berlagak tuan besar, mereka terlalu mengandalkan nama besar Ceng Bum Piao Kiok, mereka yakin tak mungkin ada orang yang berani membegah barang kawalan mereka. Oleh karena itu mereka selalu berjalan jauh di sana, terhadap belasan buah kereta barang itu seperti tak ambil pusing, tak heran kedua orang itu jadi gugup demi mendengar ada orang hendak membegal barang kawalannya, buru-buru mereka membedal kudanya ke depan. Dengan munculnya kedua orang Piao Su ini, para anggota pengawal lain mengembus napas lega, malah ada yang segera menyingkir agak jauh. Sin Piao Kek Cicong Yan berasal dari luar perbatasan, tembok besar, perawakannya tinggi besar, sikapnya angker dan gagah perkasa. Ketika dilapnya para anggota rombongan mulai mundur dari situ, dengan mendongkol yang mendamprat, keparat, kenapa kalian mundur dari sini tapi setelah melirik sekejap penunggang kedua di hadapannya, sebagai orang yang sudah lama berkelana dalam dunia persialatan tentu saja dia kenal lengcoa mau kau yang berasal dari Chiat Kang itu, tanpa terasa kera duduknya di atas pelana seakan-akan mengeret dua inci lebih pendek daripada semula. Kenapa bisa dia diam-diam ia berpikir, waktu berpaling, terlihat temannya, Xiao Xiang Bun, juga lagi berdiri dengan terkejut. Kiranya Xiao Xiang Bun jauh lebih lama berkelana dalam dunia persialatan, sembilan dari Jit Kiam Sampian dikenal olehnya, maka ia pun berpikir, kenapa beberapa orang ini bisa berkumpul di sini cepat ia melompat turun dari kudanya, sambil memberi hormat katanya, tampaknya para Cian Pue ada minat berpesiar ke Kang Lam sini segera dia menyingkirkan para anggota perusahaannya dari tengah jalan, lalu menyingkirkan pula kereta barang sehingga terbuka sebuah jalan lewat di tengah jalan raya itu, katanya lagi sambil menyengir, Sayang Wang Pue sedang melaksanakan tugas sehingga tidak dapat melayani Cian Pue sekalian dengan baik. Siapa yang membutuhkan pelayananmu dengus lengcoa mauka sambil tertawa seram? Xiao Xiang Bun tertegun, pikirnya, aneh tampaknya air muka mereka kurang begitu enak, dengan wazwazia memperhatikan pula air muka ke delapan orang lain, pikirnya, melihat gelagatnya beberapa orang ini kurang beres, seperti sengaja datang kemari untuk mencari perkara, tapi perusahaan kami tak pernah menyalahi mereka, malah kalau dibicarakan Tsu Chong Piao atau masih terhitung kerabat mereka, dugaannya memang tidak meleset, kedatangan lengcoa maukao, Jitseng Pian Tutiongki, Teg Pohui Hoa, Wan Yang Siang Kiam serta Ho Syok Siang Kiam kali ini memang sengaja hendak mencari setori dan membalas dendam. Setelah berhasil membinasakan Tsu Tok di Kaki Buki Him Nisan dulu, lalu terjadi peristiwa lenyapnya jenazah Tsu Tok Da ditemukannya tulisan berdarah di atas bangkai koda, kesembilan jago dari Jits Kiam Sampian menarik kesimpulan bahwa semua itu adalah perbuatan Kang Lem Tai Hiap Song Leng Kong. Maka sekarang Cing Peng Kiam Song Leng Kong menjadi musuh bersama kesembilan tokoh Jit Kiam Sampian yang lain. Leng Coa Mau Kau mencaci maki habis-habisan terhadap perbuatan Song Leng Kong itu, malah pasan Kiam Hek Liu Hu Beng yang merupakan sobat paling karib Song Leng Kong selama puluhan tahun juga merasa tidak puas atas perbuatan rekannya itu, dia menganggap tindakannya itu tidak cukup bersahabat. Berbicara sebenarnya andai kata tulisan dengan darah membayar darah itu betul-betul tulisan Song Leng Kong, maka perbuatannya ini terasa rada janggal dan membingungkan, sebab bagaimanapun juga dia adalah seorang dari penganjur pengeroyokan itu. Tapi ditinjau dari keadaan ketika itu, memang dialah yang paling besar kemungkinannya berbuat demikian. Kemudian setelah pasan Kiam Hek sekalian mendapat kabar bahwa sisa jenazah Siutok memang berada di tempat Cing Peng Kiam, rasa curiga mereka pun tidak perlu diragukan lagi. Mana mereka tahu bahwa dibalik peristiwa itu sesungguhnya masih ada hal lain, dan keajaiban hal tersebut mana bisa terduga oleh mereka. Maka Leng Coa Maokau, Pek Pohui Hoa, Hoshok Siang Kiam lantas menyiarkan berita dalam dunia persilatan dan menuduh Cing Peng Kiam yang meski berwajah saleh dan bajik, sesungguhnya tak lebih sehaluan dengan Siutok. Malahan mereka mengeluarkan sisa tulang Siutok dan dipamerkan secara luas ke dunia persilatan, katanya setelah kematian Siutok, maka Song Leng Kong Cing Peng Kiam adalah giliran yang kedua. Sementara itu berita tentang terbunuhnya Siutok telah menggetarkan dunia persilatan, sebab kedudukan Siutok dalam dunia persilatan waktu itu hamper tidak ada. Bandingannya, maka dengan terjadinya peristiwa itu secara otomatis kedudukan Leng Coa Maokau sekalian dalam dunia persilatan menjadi terjunjung lebih tinggi. Yang masih kurang jelas bagi orang bulim adalah urusan yang menyangkut Keng Lang Tai Hiap Song Leng Kong yang tersohor karena kebajikannya itu mengapa bisa dituduh sebagai sekomplotan dengan Siutok. Penjelasan dari Leng Coa Maokau terhadap persoalan ini ternyata cukup jelas dan meyakinkan sehingga mau tak mau orang sama percaya. Berbagai berita pulantas tersiar di sunia persilatan, ketika berita itu tersiar sampai wilayah Keng Lem, Leng Coa Maokau telah menyusun rencana keji untuk menyerbu ke selatan dan mengerubuti Song Leng Kong agar dia tak bisa tancap kaki dalam dunia persilatan, malahan keluarganya akan tercerai berai dan orangnya binasa. Padahal tujuan tindakan mereka ini sesungguhnya adalah karena khawatir akan pembalasan di kemudian hari, tulisan dengan darah membalas darah itu telah membuat beberapa oarm ini makan tak enak dan tidur tak nyinyak. Awal dari kejadian ini tentu saja tidak diketahui oleh Siaw Siang Bun Lok Tengkok, dengan hormat dan sopan ia menjawab, ia khawatir membangkitkan amarah kawanan jago lihai ini, tapi sia-sia usahanya sebab orang lain tak sudi memberi muka kepadanya. Meski hati mulai tak tenang, namun ia tidak terlalu khawatir atau gugup, sebab dia tahu betapapun orang-orang itu tak nanti membegah barang kawalannya, dengan kedudukan mereka yang tinggi dalam dunia persilatan, paling banter hanya kesulitan saja yang akan mereka berikan kepadanya, ia percaya kesulitan semacam ini masih dapat ditahannya. Benarkah Chong Piau Tau kalian berjuluk Hui Hang Kiam dengan Sinis Leng Coa Mau Kau bertanya kepada Siaw Siang Bun dan Sin Piau Kek. Jit Seng Kiam Tu Tiong Ki yang berada di sisinya segera ikut bertanya, apakah Hui Hang Kiam Tu Beng Peng adalah murid Ching Peng Kiam Song Lo Ji Siaw Sing Bun tidak dapat menangkap makna yang terkandung di balik ucapan tersebut, dengan agak tergagap sahutnya, ya, ya, benar, Su Hu Chong Piau Tau kami ialah Song Lo Chiang Pue, apakah hengkau kenal dengan beliau? Siapakah gerangan yang membawa sisa mayat Siu Tok dan meninggalkan tulisan darah akan dibayar dengan darah itu? Ada hubungan mesra apa antara Siu Tok dengan Maopeng sehingga menimbulkan pembalasan keji dari Maokau? selamat menikmati